Kita memang bukan pahlawan. Terkadang apa yang kita lakukan tidak selalu sesuai dengan yang kita harapkan. Katanya mau sukses kayak para petinggi. Tapi kalau masih kayak gini sih, ya mimpi kali. Kasih sayang emang gak bisa ditunda. Tapi ya mau gimana lagi? Harus rela macet-macetan untuk urus ini dan itu. Cita-citanya sih pengen punya rumah, mobil, dan usaha sendiri. Tapi sibuknya malah nge-game terus. Sampai lupa diri. Gak kerasa liat isi dompet. Tuh kan kosong. Tapi kadang pernah juga sih sampai depresi. Sampai bingung mau gimana lagi. Entah ini kutukan atau emang udah takdir. Kebersamaan barang keluarga gak bisa diganti-ganti. Buat diri sendiri, apalagi buat anak-anak tersayang. But, wait, wait, wait. Tapi kalau mereka pakai cara ini, gak ada tuh drama-drama. Lebih hemat waktu, ngurus klien bisa sekaligus dalam sehari. Dan yang lebih penting, bisa seru-seruan barang anak tanpa harus nunggu cuti. Percaya gak percaya, rezeki itu emang turun dari mana aja. Gak disangka, iseng-iseng masuk ke luar raga malah dapat closing-an. Iseng nyapa tetangga malah jadi investor dan jadi rekan terpercaya. Asalkan udah usaha, yakin aja sih sama hasilnya. Nyari cuan itu yang mesti kreatif. Kalau urusan konten, ya aku jagonya. Buat temen-temen semua yang penasaran di rumah kasar Victoria ini, kita start harganya dari 2,6 dan juga dengan furnis itu di 2,9, guys. Apalagi kalau kontennya viral. Tepuk 10M views jadi artis dadakan di konten properti. Jadi, buat temen-temen semua yang penasaran dan yang pasti, bakal banyak cuan! Ready for kick off program 2023? Ready, set, go! Kick off program 2023. Sub indo by broth3rmax